Gegara tak punya SIM pemuda di Sumeneb dimintai 200 ribu rupiah oleh Oknum Polisi. Salah seorang pemuda asal desa Perancak, kecamatan Pasongsongan bernama Moh Ihsan mengaku dimintai uang oleh Oknum Polisi lalu lintas Polres Sumeneb Jumat 26 Juni 2024. Pada hari itu sekitar pukul 4 sore, Moh Ihsan tengah mengendarai sepeda motor dari arah utara ke selatan di Jalan Raya Trunojoyo, kota Sumeneb. Tiba-tiba dia diberhentikan oleh polisi lalu lintas di lokasi. Polisi langsung tanya SIM dan STNK. Karena saya tidak menjawab, saya langsung dibawa pos 12.0 Trunojoyo saat lantas Polres Sumeneb cerita Ihsan selasa 2 Juli 2024. Tiba di pos, lanjut Ihsan, dia memperlihatkan STNK-nya. Karena tidak punya, dia pun tidak bisa menunjukkan SIM. Lalu kata Ihsan, dirinya disuruh memilih antara membayar denda 1 juta rupiah atau 200 ribu rupiah. Ya, saya pilih bayar 200 ribu rupiah. Akan tetapi karena uang saya kurang, saya cuma bayar 150 ribu rupiah bebernya. Karena sudah membayar 150 ribu rupiah, STNK milik Ihsan pun tidak ditahan dan dia tidak diberi surat bukti pelanggaran lalu lintas atau tilang. Di konfirmasi terkait permintaan uang itu, kanit pengaturan penjagaan pengawalan dan patroli dalam kurung Turjawali, pos 12.0 Trunojoyo saat lantas Polres Sumeneb Aito Agus Mariono mengaku belum mengetahui siapa yang menilang Moh, Ihsan. Saya belum tahu anggota yang mana yang telah menilangnya. Jawabnya, selasa 2 Juli 2024 sementara terkait penghutan uang 150 ribu rupiah. Kata Aito Agus, merupakan titipan denda tilang yang akan disetorkan ke bagian tilang di Polres Sumeneb. Nanti bagian tilang yang akan membantu mengurusi ke pengadilan negeri, ungkapnya. Saat ini lanjut Aito Agus, pengemudi yang ditilang banyak memilih untuk membayar titipan denda tilang ke kepolisian. Alasannya karena malas nunggu sidang dan semacamnya, pungkasnya.